Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uqubah bin Nafi, sahabat Nabi, sang penakluk Afrika Utara Ekspansi dakwah Islam tersebar dengan begitu cepat Hanya dalam kurun waktu kurang dari dua abad saja Pasukan muslimin telah berhasil menguasai berbagai wilayah Dari kawasan barat hingga ke timur Menjangkau sebagian benua Asia, Afrika hingga Eropa Hal tersebut tidak terlepas dari terlahirnya banyak tokoh hebat di kalangan muslimin Salah satu yang paling terkenal adalah Uqubah bin Nafi Uqubah bin Nafi bin Qais Al-Fihri merupakan seorang panglima besar Islam Yang berhasil membebaskan seluruh daratan Arab Maghribi, Tunisia, Al-Jazair, dan Maroko Di Afrika Utara menjadi wilayah darul Islam pada paruh kedua di abad pertama Hijriyah Bersama serpuluh ribu pasukannya, Uqubah bin Nafi berhasil membebaskan Afrika dan mengalahkan musuh-musuh Islam Ada pun wilayah yang berhasil ia taklukan meliputi Al-Jazair, Tunisia, Libya, dan Maroko Hingga ke pantai Atlantik kecuali Mesir yang berhasil dibebaskan oleh panglima Amr bin Al-As Uqubah bin Nafi diketahui lahir di Kuta Makkah Satu tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah Ia merupakan putra dari pejuang Islam, Nafi bin Qais Al-Fihri Ia dibesarkan dalam lingkungan Islam Pendidikan agama Islam banyak ia dapatkan dari sang ayah, Nafi bin Qais Al-Fihri Quraish Dari sang ayah pula lah bakat kemiliteran mengalir deras dalam darahnya Bakat militer Uqubah sudah tampak saat ia ikut bergabung dalam pasukan Muslim Di bawah pimpinan Amr bin As ketika tidak membebaskan wilayah Mesir Kedekatannya dengan penakluk Mesir Amr bin Al-As ia dapatkan dari garis kutorunan ibunya Amr bin Al-As adalah paman Uqubah Yang juga mewariskan darah pejuang dalam dirinya Uqubah selalu mengikuti dan menemani ayahnya selama masa kampanye Amr bin Al-As di Mesir Kepiawayan Uqubah bin Nafi tersebut membuat Amr bin As menunjuknya sebagai panglima pasukan Muslimin Yang diutus ke Afrika untuk mencari informasi mengenai kondisi geografis dan kekuatan pasukan musuh Selain itu oleh Amr bin As Uqubah bin Nafi juga didugaskan untuk membuat strategi perang Suatu ketika pasukan kaum Muslimin terdiri atas 18 orang sahabat dan para tabiin Mereka melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Uqubah bin Nafi Uqubah menuju ke satu tempat sambil menyeru kepada binatang binatang buas agar pergi Dan tidak mengganggu pasukannya Tiba-tiba binatang binatang buas tersebut keluar dari sarangnya dan pergi sambil membawa anak-anaknya Sontak hal itu membuat kagum orang-orang yang melihatnya Tidak sedikit dari kalangan suku barbar yang melihat kejadian itu kemudian masuk Islam Doa Uqubah bin Nafi dikenal dengan doa yang mudah dikabulkan oleh Allah SWT Pembebasan Maghribi Pada tahun 50 Hijriah Uqubah bin Nafi datang kembali ke Afrika dengan pasukan yang lebih banyak Dan berhasil mengalahkan pasukan musuh terdiri dari suku barbar yang bekerja sama dengan pasukan Romawi Dalam perjalanannya ia mendirikan sejumlah pos militer Salah satunya di wilayah yang kini dikenal sebagai Tunisia Agar dapat menguasai wilayah Maghribi yang begitu luas Uqubah mendirikan pos pusat berupa sebuah kota yang kemudian diberi nama Kairouwan Kairouwan terletak di daratan yang sangat strategis Jauh dari pesisir pantai sehingga terhindar dari serangan armada laut Bizantium Dan jauh dari pegunungan yang merupakan marak sebesar pasukan barbar Namun disana terdapat banyak pepohonan rimbun yang dihuni oleh banyak binatang buas Beberapa orang mengkhawatirkan kondisi tersebut karena khawatir akan membahayakan keamanan pasukan muslimin Uqubah bin Navi meyakinkan mereka bahwa Kairouwan adalah tempat yang paling strategis Untuk menghadapi musuh dengan kondisi ekonomi dan politik yang cukup stabil Dan untuk binatang buas ia yakin mereka tidak akan mengganggu Di Tunisia pula ia membangun sebuah kota bernama Kairouwan yang terletak di 160 km arah selatan Sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Tunis, ibu kota Tunisia Uqubah menggunakan Kairouwan sebagai pos utama untuk operasi-operasi selanjutnya Pos-pos militer yang didirikan Uqubah ini membentang sepanjang ratusan mil tanpa ada konfrontasi perlawanan yang berarti dari masyarakat setempat Setelah melintasi wilayah Tunisia, Libya, Al-Jazair dan Maroko Ia pun berhasil mencapai pesisi resamudera Atlantik dengan penuh kemenangan Diperhentikan lalu diangkat kembali Ibn Idhari dalam kitabnya Al-Bayyan Al-Mughrib Fi Akbar Al-Andalus Wal-Mughrib Menjelaskan bahwa pada 55 Hijriah Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk Maslamah bin Mahlat Al-Anstari Sebagai pemimpin Mesir dan wilayah Afrika lainnya Maslamah kemudian tiba-tiba memberhentikan Muawiyah di Hudayj Dari Mesir dan Uqbah bin Nafi dari Afrika Sebenarnya pada masa pemerintahannya Uqbah bin Nafi telah meraih banyak pencapaian Di antaranya adalah membangun kota Kairouwan sebagai markas besar pasukan muslim Peperadaan kota yang dekat dengan pemukiman warga Telah berhasil membuat banyak masyarakat dari suku barbar memeluk agama Islam Namun berbeda dengan Maslamah Al-Ansari Ia melihat bahwa kekuasaan Uqbah bin Nafi hanya mencakup Maghrib Al-Adna Atau yang dikenal dengan Ifriqiyah Ia tidak melihat adanya perluasan yang begitu signifikan Oleh karena itu Abu Mujahir Dinar ditunjuk untuk menggantikan Uqbah bin Nafi Dengan keluhuran budi pekerti dan kerendahan hatinya Uqbah bin Nafi menerima dengan lapang dada kabar tentang pemberhentiannya tersebut Namun nyatanya keadaan justru berbalik Abu Mujahir Dinar gagal melakukan perluasan ke Maghrib Al-Ausat Sebagian Al-Jazair selain wilayah di berbatasan Tunisia Maupun Maghrib Al-Aqsa, Maroko Bahkan ia tidak menempati kota di Kairowan Yang telah dibangun dengan sangat baik oleh Uqbah bin Nafi Justru malah merubuhkannya dan memindahkan pusat pemerintahan ke Ayat Kairowan Yang terletak 2 mil dari Kairowan Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Maslamah Al-Ansari Yang sebelumnya telah mengingatkan Abu Mujahir Untuk menggantikan Uqbah dengan cara yang baik Karena ia mengetahui bahwa Uqbah merupakan orang yang sangat dihormati masyarakat Atas jasa-jasanya dalam merancang kota Kairowan Membangun masjid hingga mendirikan pemukiman-pemukiman warga Pada tahun 62 Hijriah Uqbah bin Nafi menjabat kembali sebagai pemimpin Ifriqiyah Setelah memperbaiki kota Kairowan Ia melanjutkan perjalanannya ke barat Dalam perjalanannya tersebut Uqbah beserta pasukannya berhasil menaklukkan seluruh wilayah Maghrib Al-Jazair, Tunisia, Libya, dan Maroko Sebuah pencapaian besar yang belum pernah dilakukan oleh penguasa-penguasa sebelumnya Dengan begitu, ia telah membuktikan kepiyoayannya sebagai pemimpin Ifriqiyah Sejak saat itulah Uqbah bin Nafi dijuluki sebagai sang penakluk Maghribi Uqbah bin Nafi bersama pasukannya juga melakukan perjalanan ke arah barat Hingga mencapai Tahert Tahert adalah daerah pertahanan tentara Romawi Yang kala itu sedang bersiap siaga menghadang pasukan Uqbah bin Nafi Padahal Uqbah bin Nafi hanya membawa pasukan dalam jumlah kecil Dan jauh dari pangkalan logistik Namun, pidato inspiratif Uqbah bin Nafi sesaat sebelum perang berhasil membakar semangat pasukan Yang berjumlah kecil itu Setelah berjuang mati-matian Mereka pun akhirnya mampu mengalahkan musuh Uqbah bin Nafi pun memacu kudanya menuju samudera Atlantik Uqbah bin Nafi meninggal dunia pada tahun 64 Hijriyah Saat perjalanan pulang, saat perjalanan pulang menuju Kairowan Ia bersama pasukannya termasuk Abu Muhajir Dinar, Syahid Dizab Saat terjadi pemberontakan oleh pasukan Barbar dan Romawi yang dipimpin oleh Kusaila Ia dan pasukannya dimakamkan di wilayah Zab Yang sekarang dikenal dengan Sidi Uqbah Keberadaan makam para sahabat dan tabiin Membuat tempat tersebut banyak dikunjungi oleh para peziarah Jejak perjuangan Uqbah hingga kini masih dapat dikenali melalui kota Kairowan di Tunisia Kairowan warisan Uqbah bin Nafi Kairowan adalah kota penting dalam sejarah perjuangan Uqbah bin Nafi Sebagai langkah awal untuk mengembangkan kota ini Panglima besar Muslim Uqbah membangun Masjid Agung Yang di kemudian hari menjadi pusat aktivitas intelektual bagi para cendekiyawan di benua Afrika Sesuai nama pendirinya, masjid ini dinamakan Masjid Uqbah Namun masjid itu kini lebih dikenal sebagai Masjid Agung Kairowan Yang tercatat sebagai salah satu masjid terpenting di Tunisia Masjid ini pun tercatat sebagai salah satu yang tertua di bumi Sehingga UNESCO memasukkannya sebagai salah satu warisan dunia Terletak di timur laut Kairowan Masjid ini masuk dalam wilayah Humat Ajami Dahulu Uqbah bin Nafi sendiri yang memilih lokasi untuk membangunan masjid ini Yakni tepat di jantung kota Berdiri di atas lahan seluas 9.000 meter persegi Masjid Kairowan didaulat sebagai masjid terbesar di Afrika Utara Keberadaan Masjid Uqbah ini membuat Kairowan berkembang pesat menjadi salah satu pusat peradaban Dan perkembangan ilmu Baik keilmuan Islam dan pengetahuan umum Peran masjid ini bisa dikatakan setara dengan Universitas Paris pada abad pertengahan Namun, sejak Kairowan mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi Pusat Aktivitas Intelektual bergeser ke Universitas Ezi Tauna Tunisia Wallahu A'lam Bissawab Terima kasih telah menonton!